Menjelaskan dulu, menceritakan secara singkat apa yang akan dipresentasikan. Sebetulnya ya saya agak kaget dan bahagia sedikit sih pas lihat dokumen yang dikirimkan materinya. Biasanya herpetologi, metode penelitian, nah kali ini pengenalan tentang organisasi. Jadi, nah hari ini tuh nggak banyak teks, nggak banyak hal-hal teknis, saya cuma mendongeng aja sebetulnya. Jadi, ya begitulah hari ini kita mendengarkan dongeng. Oke, saya mulai share screen. Kelihatan gak semua? Terlihat. Terlihat, terlihat. Sudah terlihat. Ya, jadi saya mulai mendongeng dari masa kecil saya sebetulnya. Karena itulah dari sejarah yayasan ini bagaimana itu terbentuk. Saya ceritakan dari awal banget ya. Nah, jadi dari awal memang dari kecil saya senang ular. Termasuk bonekanya. Nah, kalau dulu kan belum main-main ular asli lah. Nah, terus pas entah akhir TK atau awal SD ya, SD1 kayaknya. Saya menemukan sekor ular warnanya hitam di selokan dekat rumah. Dan itu ya menurut saya menarik. Jadi, saya pegang dan ularnya tiba-tiba berbalik dan berdiri. Ya kan, seperti ini. Nah, ternyata itu namanya ular kobra. Nah, karena dia berdiri dan mendesis. Hush! Saya jadi takut. Saya takut dan saya pulang. Kebetulan di rumah ada beberapa buku. Ada yang isinya gambar-gambar binatang. Dan saya lihat gambar ular yang mirip lah seperti itu. Ya kan, dan itu namanya ular kobra, ular berbisa. Dan ya penasaran lah, penasaran dan semakin penasaran karena dilarang-larang sama orang tua dan keluarga. Terutama ada tante saya yang sangat benci dengan ular. Dan mengatakan apa, di Alkitab kan ular itu setan. Jadi dia percaya bahwa ular itu setan beneran. Nah, jadi itu dia mencoba menanamkan itu tapi saya nggak percaya gitu. Karena saya lebih percaya apa yang dikatakan di buku. Bahwa ular itu tidak semuanya berbahaya. Ular itu menggigit itu karena mempertahankan diri. Jadi dia bukan binatang yang jahat. Binatang kadang ada yang jahat. Adanya ya dia mau mempertahankan diri. Ya kan? Atau dia mau makan lapar. Nah, jadi ya begitu lah. Jadi semakin tertarik, semakin dilarang, semakin terobsesi saya tuh. Jadi kecil. Pas itu ya SMP lah. Saya masa puber dan sedang mencari jati diri. Pengen pamer-pamer, jadi saya suka tangkap-tangkap ular dan pamer-pamer. Mau itu berbisa atau tidak berbisa. Dan saya melakukan banyak hal-hal yang agak kurang cerdas lah seperti itu. Lalu lanjut ke akhir SMP, awal SMA itu saya jualan nasi uduk di sekolah. Karena di rumah tuh dilarang pelihara ular ya. Karena orang tua saya sangat takut juga dengan ular. Dan memiliki paradigma negatif tentang ular. Seperti kebanyakan masyarakat di Indonesia. Nah, jadi saya jualan nasi uduk, menghasilkan uang. Dan saya menyewa sebuah kos-kosan. Tanpa pengetahuan orang tua saya. Untuk memelihara ular. Dan ular saya waktu itu ya 60-70 ekor lah. Ditambah lagi dengan makhluk-makhluk lain. Celepuk, burung, musang, kodok, kalajeng. Saya dulu jualan binatang untuk meneruskan hobi saya. Yaitu memelihara binatang-binatang itu. Jadi banyak lah. Ada misalnya yang ini ular gonyosoma dulu. Nah, lalu suatu hari tuh. Saya punya trenggiling. Kalau yang nggak tahu trenggiling itu semacam mamalia. Tapi dia bersisik. Dan dia makannya semut. Itu binatang dilindungi kayaknya. Dan sudah sangat langka ya. Nah, jadi dulu saya punya trenggiling. Dan sebelum laku, dijual. Itu dia mati. Dan saya duduk. Dan merenung. Dan merasa bersalah. Nah, akhirnya setelah merenung-merenung itu saya berpikir kayaknya mau melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat lah. Dalam hidup saya. Lebih berguna gitu. Nah, kebetulan saya dulu punya teman di Bojonggede, di Bogor ya. Dia tinggal di sebuah kampung yang di pinggir sungai Ciliwung. Dan saya lagi cerita sama teman saya ini. Jadi teman saya ini penghobi ular juga. Tukang nangkap ular. Dan saya cerita, saya mau bikin sebuah pusat edukasi ular. Supaya orang bisa belajar tentang ular, bisa lebih memahami ular, reptil, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan dia masih tinggal sama orang tuanya. Dan ibunya itu nguping. Ini namanya mama ular. Ya, jadi ini awalnya tuh gara-gara mama ini nguping. Nah, dan dia bilang, yaudah bikinan di sini. Beneran dibikin, beneran dibikin. Nah, jadi mama ular itu sampai saat ini masih aktif di organisasi. Jadi dulu kami bentuk yang namanya Ciliwung Reptil Center. Yang sekarang berubah namanya jadi Ciliwung Herpetarium. Nah, jadi awalnya tuh seperti ini. Tumpukan-tumpukan aquarium dan box kontainer plastik. Yang berisi ular dan reptil-reptil lainnya. Lalu ya sedikit berubah dirapikan. Jadi ini rumahnya si mama ular. Nah, kebetulan mama ular itu anaknya tiga. Yang tengah tuh teman saya. Adeknya itu juga teman saya. Dan dia bergabung dan sampai saat ini menjadi bendahara. Yang namanya Agnes. Dia menjadi bendahara di Yayasan Herpeto Fauna. Dari awal, dari tahun 2014 kayaknya. Dan sampai 2021 saat ini. Lalu, nah ini adalah yang namanya Willy Ekariono. Beliau adalah ketua kayaknya di Indonesia World Life Photography. Jadi beliau adalah petukang foto binatang. Nah, sedikitnya kurang lebih pada waktu yang sama. Ketika saya mulai tempat edukasi itu. Saya ngobrol entah gimana caranya ketemu sama om-om ini. Dan ngobrol sama beliau. Dan beliau bilang, eh di Indonesia belum banyak buku gitu. Tentang ular. Kenapa enggak kamu bikin aja buku? Buku ular. Ya kan? Awalnya kayaknya setengah-setengah becanda nih ya. Tapi ujung-ujungnya gara-gara dia jadi juga ini buku. Jadi dulu saya SMA tuh nulis buku. Karena orang tua saya ngelarang juga nulis buku kan. Katanya, ah kamu enggak bisa nulis buku. Masih SMA. Kalau mau nulis buku harus jadi profesor dulu. Atau harus minimal yang satu dulu. Jadi makin tertantang. Akhirnya saya nulis buku sebelum lulus SMA. Terus enggak naik kelas. Gara-gara terlalu fokus di dunia perularan. Gagal SMA tapi dapat beasiswa. Akhirnya saya keluar. Dapat kesempatan sekolah keluar. Lalu saya sekolah di Bangor University. Itu di Inggris. Dengan jurusan herpetologi. Itu ketika saya keluar itu saya banyak melihat kebun minatang. Dan ikut conference dan lain sebagainya. Nah salah satunya tuh saya pertama itu ke London Zoo. Dan saya ketemu sama kuratornya dan diajak keliling-keliling dan diceritakan bagaimana sistem manajemen satwa di kebun minatang itu. Dan tujuan dari kebun minatang itu. Dan saya tuh malu gitu. Jadi orang Indonesia dengan keanekaragaman hayat yang sangat tinggi. Tapi kebun minatang rata-rata di negara ini dari segi nilai edukasi itu kurang. Dari segi kesejahteraan satwa itu kurang. Itu menurut saya ya. Menurut saya ya kita pulang dari kebun minatang tuh nggak belajar apa-apa gitu. Sedangkan kebun minatang modern itu seharusnya tempat untuk pendidikan dimana orang bisa belajar tentang binatang dan tentang konservasi dan pulang-pulang tuh dia lebih peduli tentang konservasi gitu. Nah binatang dan infografis dan lain sebagainya itu sebuah media yang harus diapresentasikan dengan baik gitu. Nah jadi itu saya malu dan gatel ya kan. Jadi ilmu-ilmu yang saya ambil di sana tuh saya kembali dan terapkan di herpetarium. Yang tadi tumpukan-tumpukan akuarium banyak sekali individu spesimen hidup yang ada terus berubah menjadi ya lebih sedikit kandangnya tapi dan lebih sedikit binatangnya tapi nilai edukasinya lebih tinggi ya kan dan kesejahteraan satwa juga lebih tinggi. Jadi setiap kandang itu karena saya nggak sanggup ya untuk membuat kebun binatang beneran tapi gemes dengan masalah itu jadi ya karena diijinin sama mama ular jadi terasnya berubah menjadi di herpetarium kebun binatang mini lah nah itu Pak Umar ya beliau adalah koordinator penelitian lalu ini herpetarium misalnya ada kandang yang ada sapu dan pengkih dan ember itu nah itu menceritakan tentang konflik ular dan manusia kalau dilihat di sebelah kanannya kan ada komik kenapa ular abis di rumah lalu diatasnya ada komik tentang apa yang harus dilakukan bila ketemu ular jadi setiap kandang itu dipikirkan dulu nilai edukasinya baru dipikirkan medianya setelah itu aspek kesejahteraan satwa dan teknis dan keselamatan baru kita desain kandang bikin kandang dan masukkan satwanya seperti itu jadi ini adalah tempat jadi ini adalah tempat gratis ya pusat edukasi gratis untuk masyarakat di Bogor yang bisa berkunjung tapi saat ini lagi tutup sementara karena pandemi jadi nanti ya setelah pandemi agak reda sedikit kita akan buka kembali lalu ya ini ada yang tentang sungai dan lain sebagainya karena dulu tidak ada funding saya main-main facebook dan posting-posting aja foto-foto binatang yang saya temukan dan dengan captionnya kalau ada yang mau melihat binatang ini silahkan datang ke Indonesia dan saya bisa temenin padahal dulu saya ya saya tidak ada background tour guide atau apapun tapi saya pikir ini peluang yang cukup bagus karena belum ada tour guide yang bawa orang cari ular dan katak dan lain sebagainya jadi ya mulai aja dulu kecil-kecilan akhirnya jadi yang namanya Indonesia Herping Tour jadi kami membawa orang dari ya mancanegara biasanya untuk keliling-keliling mencari binatang melihat memotret dan yaudah begitu aja liburan itu dari situ sumber utama pendanaan untuk Herpetarium pada saat itu jadi ya disini ketemu banyak orang belajar banyak hal nah dan suatu saat tuh saya punya klien yang mau lihat ular piton ular sanca ya nah sanca batik itu kalau gak dicari itu banyak tapi kalau sengaja dicari itu susah jadi saya mencari yang namanya pemburu pemburu ular yang berburu ular untuk kulit dan untuk dagingnya nah karena mereka tuh bisa mencari ular itu ya kan dan saya bilang sama dia bang gini deh saya bayarin ularnya tapi jangan dibawa tapi tetap dibayarin per meternya 70 ribu apa-berapa itu ya kan kalau ketemu ular dia dibayarin tapi tolong dilepas lagi cuma mau difoto bingung dia nah saya ketemu orang yang namanya Angga Rizdiana dia ini foto dia tahun 2017 ketika menangani ular berbisa itu ya mirip-mirip lah seperti saya pas SMP ya tidak menggunakan alat pengaman tidak menggunakan tongkat tidak menggunakan sepatu dan pakai tangan saja nah ini namanya ular-ulang ya bunga rus fasiatus yang berbisa tinggi pertama kali saya jalan sama dia itu aduh jalan di sungai-sungai yang penuh dengan sampah dan naik ke darat turun ke air dan ya ketemu banyak makhluk-makhluk lah dan dia dia tuh aneh begini itu ada jejak mana jejaknya gak ada jejak apa-apa itu loh itu jejak tuh ada-ada ular masuk ke lobang itu tadi sekitar satu jam yang lalu ularnya jantan dua setengah meter dan dia masuk ke lobang tonton tarik kaki gue tarik kaki gue oke saya tarik kakinya keluar-keluar bawa ularnya awalnya saya pikir itu dia taruh ularnya tapi ya setelah jalan sama dia beberapa kali kayaknya enggak ini orang emang bisa melihat jejak-jejak ular dan ternyata ada jejaknya sekarang saya udah agak ngah gitu ya kan ular ternyata ada jejak gitu nah jadi orang ya yang namanya pemburu tuh ya karena banyak pengalaman menangkap ular itu punya banyak pengetahuan tentang ekologi dan perilaku ular-ular itu nah entah kenapa angga tuh bingung dengan konsep ular cuma difoto terus dilepas lagi gak dibawa dan gak dijual ya kan dan ya tiba-tiba dia menawarkan diri untuk menjadi kulih gratisan menjadi relawan volunteer ya di herpetarium dan ingat ini ini orang susah loh bukan orang yang banyak duit tapi dia mau volunteering dan dia secara suka rela tiba-tiba gak tega lagi untuk berburu dan kerjanya gak jelas ya kan jadi kenek jadi kulih bangunan jadi apa lagi dia jualan singkong dan lain sebagainya untuk menyambung hidup dan menghidupi keluarganya dan gak tega berburu dan ditambah volunteering dari tahun 17 volunteering di herpetarium untuk penelitian untuk rescue rescue dan lain sebagainya untuk pembangunan pembuatan kanda ya angga sampai saat ini masih ada dan sekarang dia sebagai teknisi lapang dan teknisi satwa jadi dia ya teknisi macem-macem lah ya seperti itu nah pada zaman itu juga ada yang namanya Kublo nama aslinya Februari tapi karena namanya panjang sekali Februari Tasmani Samania ada-ada-ada Ramadan dan sampai saya lupa jadi saya panggilnya Kublo aja Kublo itu anak APH anak IPB yang dulu entah kenapa tiba-tiba mendaftar jadi relawan dan ya entah kenapa juga bisa tahan karena saya agak-agak enggak jelas gitu ya mungkin Anda bisa sudah melihat saya agak-agak enggak jelas dan kalau ngomong itu kayak orang marah-marah padahal saya enggak marah-marah ngomong doang dan banyak yang enggak tahan volunteer itu banyak yang keluar masuk tapi ini salah satu yang bertahan dan saat ini menjabat sebagai sekretaris ya Ayasan beliau tuh takut ular dan ya enggak ada ketertarikan khusus di airpad tapi lebih paham di pemetaan statistik dan ya komputer-komputeran lah begitu yang saya enggak paham jadi di organisasi itu kayak sebuah ekosistem ya ada relung-relungnya masing-masing dan setiap organisme setiap makhluk itu ada fungsinya masing-masing jadi urusan statistik dan lain-lain itu dia lah nah dan dia orangnya lebih terstruktur ya daripada saya yang gerabak gerubuk enggak jelas jadi kalau enggak ada dia kayaknya organisasinya semakin kacau seperti itu akhirnya tahun 2018 terbentuk yang namanya Yayasan Herpetofauna Indonesia atau Indonesia Herpetofauna Foundation kami adalah Yayasan yang bergerak di bidang konservasi ambibidan reptil dan menjalankan banyak program ya nanti akan saya ceritakan dengan dongeng yang loncat-loncat kesini sana jadi mohon maaf sebelumnya oke ya salah satu program yang kami lakukan dari awal itu rescue-rescue ya jadi kami mulai kerjasama dengan Damkar karena entah kenapa ya Damkar itu pemadam kebakaran di apa namanya aja pemadam kebakaran bukan pemadam penangkap ular atau ini saya karena sering ketemu mereka sering ngobrol ya kisah-kisahnya itu ada ada cincin gak bisa copot bukan ketukang cincin manggil Damkar itu bukan satu dua kali sering ada kucing di pohon manggil Damkar saya pikir di film doang beneran ini terus ada bola voli masuk selokan ada headset masuk gold Damkar juga lucu kadang-kadang dunia ini dan tentunya ada ular di rumah Damkar juga walaupun mereka diberikan penggunaan itu untuk penanganan api kebakaran bukan ular dan entah gimana caranya mereka bisa menangani ular-ular yang besar ular-ular yang berbisat tanpa mati tanpa ada yang mati ya setahu saya Damkarnya nah jadi mulai tahun 19 lah kami mulai pelatihan bersama dan bantu mereka untuk lepas liarannya bantu mereka untuk desain kandang dan lain sebagainya dan ya kami yang ngambil-ngambil di Damkar kalau lagi sempat dan lepas liarkan ke alam seperti itu jadi kami mulai ada kolaborasi dengan Damkar Bogor sama Jakarta Utara selain itu kami juga bantu beberapa rekan-rekan ya contohnya di pusat penyelamatan Satwa Cikananga di sana jauh diantah-berantah Sukabumi sana lagi mereka kalau ada kasus-kasus reptil apalagi yang berbisa kayak yang ini King Cobra itu dokter ewannya namanya dokter Wawa dia tutak ketular jadi ya kalau ada yang masuk ya manggilnya kita-kita juga gitu jadi kami dari tahun apa ya 18 lah mulai bantu-bantu dan ada kolaborasi dan ya karena saya orangnya agak-agak gak jelas suatu saat di Cikananga saya lagi ngobrol-ngobrol dan tiba-tiba dapet ide aja random ya ini kan PPS rata-rata paham tentang manajemen burung dan mamalia karena yang sering disita itu kayak begituan kakak tua orang hutan monyet beruang apalagi ya gitulah binatang-binatang artis yang banyak dapat perhatian nah kalau udah masuk ular bingung berani aja kagak tapi ya gak apa-apalah lebih baik takut daripada songong jadi ya saya pikir gimana kalau kita bikin sebuah pelatihan untuk ya manajemen reptil dan amphibie oh udah bagus kata temen saya tuh ingat dia manajer di Cikananga beneran jadi dong akhirnya dia menghubungi Chester Zoo Chester Zoo setuju ngasih funding tiba-tiba eh jadi nih ya tahun depan ah jadi iya jadi ya oke kita bikin dan akhirnya kita bikin juga yang namanya ram reptil amphibian manajemen workshop 2019 harusnya tahun lalu tahun ini ada lagi tapi karena corona ya gak jadilah tapi mungkin kedepannya ada ya di kayaknya di Yogyak jadi itu kebun binatang apa gembira loka mungkin tapi ya kita lihat nantilah nah jadi workshop ini arahnya ke capacity building kami mengundang orang dari BKSDA dari apa bandara karantina bandara yang tugasnya nyita-nyita binatang kan lalu ada dari damkar ada dari PPS dan ada dokter hewannya juga jadi materinya luas ya mulai dari identifikasi jenis-jenis dilindungi handlingnya kura-kura kadal cicak jawak ular buaya ular yang berbisa yang tidak berbisa cara memindahkan binatang dengan aman pemeliharaan dasar dan pemeliharaan jangka panjang untuk yang di PPS kan biasanya disana cukup lama rehabilitasi dan lain sebagainya enrichment terus penanganan medis P3K gigitan ular lain sebagainya itu 4 hari workshopnya dan ya saya rasa cukup bermanfaat sih karena ya ketika orang-orang ini punya skill yang mereka bisa lebih baik melaksanakan program yang terkait reptil dan amphibie seperti itu oke setelah itu ya selain urusan konflik-konflik saya agak gemes-gemes dikit ya dengan yang namanya buku di atau buku bukan hanya di Indonesia tapi buku tentang herpeto fauna di Indonesia jadi gini kita ketemu ular atau ketemu kodok mau tahu namanya aja susah kadang-kadang ada beberapa buku dan rata-rata buku-buku itu tua dan atau tekstnya tuh banyak sekali tekstnya banyak tapi gambarnya tuh sedikit dan tidak bercerita gitu nah dan tekstnya tuh banyak yang kata-kata yang ribet loh supralabil scales apa prefrontal apa segala macem dan saya dulu umur belasan tahun baca kayak begituan bingung kan bingung dan ya sampai saat ini pun saya rasa kayaknya harus ada sebuah media yang gampang dimengerti gitu yang menunjukkan oh ini ular membedakannya begini loh sisik ini emang ribet nih tapi ini loh ditunjukin nih sisik ini ini loh yang dimaksud sisik supranabial nih ini preokular jadi akhirnya saya bikin oh karena lagi gabut juga bosen kan pas itu baru awal-awal corona saya lagi di Inggris dan ya di Inggris karena dingin gak ada ular dan gak bisa kemana-mana di rumah ya bosen gabut dan akhirnya muncul lah yang namanya A Photographic Guide to the Snacks of Java jadi ya buku ini tekstnya agak minim tapi banyak gambar dan gambar itu bukan sekedar gambar tapi gambar yang bercerita ini loh ciri-ciri ular ya kan apa ciri-ciri jenis ini membedakan dengan jenis yang mirip seperti apa nah dan saya harap ya mudah-mudahan bisa banyak muncul bukan dari saya sih tapi ya dari orang-orang di Indonesia bukan hanya untuk reptil, lampibi tapi juga ikan kelelawar primata bahkan belum ada yang model seperti ini gitu kan nah jadi saya harap adalah buku identifikasi yang untuk ya mengetahui jenis aja itu hal yang mendasar kan kalau tak kenal maka gak sayang nah mau kenalan aja susah ya kan minimal ya ada buku yang bisa buat kenalan loh eh kamu namanya siapa oh sanca batik toh ya 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 salam ya eh gak ada tangan nah tapi seperti itulah lalu oke ya saya lupa saya mau ngomong apa ya itu terkait komunikasi science communication buku-buku dan lain sebagainya jadi salah satu tujuan IHF itu ya untuk mengkomunikasikan science dengan ya paper ilmiah ya itu yang kata-kata yang ribet dan lain sebagainya dan juga dengan yang lebih user friendly gitu yang ilmiah ya betul secara ilmiah tetapi dengan kata-kata dan pengemasan yang mudah dimengerti lebih mudah dimengerti seperti itu oke lalu ini nah loncat-loncat nih loncat kembali lagi ke Ciliwung ya Ciliwung Herpetarium pinggir sungai Ciliwung nah di sungai Ciliwung itu tahun 2011 tanggal 11 November itu di Jakarta selatan sana ada yang nemu kura-kura gede banget gak tau segini lah pokoknya gak tau seberapa tapi sangat besar sampai masuk koran dan itu kura-kura labi-labi bintang citra-citra javanensis jenis yang endemik hanya ditemukan di Jawa atau Jawa dan Sumatera mungkin Sumatera tapi ini jenisnya sudah critical and danger sangat langka dan untuk Indonesia belum ada survei populasi atau survei keberadaannya dan kita hampir gak tau apa-apa tentang jenis ini gitu ya kan dan kalau kita lihat Ciliwung itu sudah sangat kotor dan tercemar dan di Jakarta udah mulai dibeton-beton nah jadi tidak ada habitat untuk jenis ini yang sangat langka dan endemik hanya ada di sini ini kura-kura yang istimewa aneh juga bentuknya kayak begitu hidungnya kayak babi dan kulitnya tuh kayak apa ya kayak gajah gak kayak gajah kayak sapi lah jadi sapi, babi dan kura-kura melebur jadi satu terus ada corak-corak kayak bintang kayak bintang gak ya gak tau lah kayak apa tapi aneh pokoknya kura-kura ini jadi ya ini adalah salah satu jenis yang mungkin nanti akan entah tahun ini atau tahun depan mulai difokuskan untuk baseline datanya jadi ini lebih ke arah penelitiannya tapi ini belum dimulai baru mulai dirancang-rancang saja nah terus ada juga yang endemik Jawa Barat hanya ada di Jawa Barat informasi tentang jenis ini sangat minim dan dia sudah terancam punah ini namanya kodok ngerik karena suaranya kerik kerik kajang kerik ya ini nama ilmiahnya cirik salus trilaksonoy karena ditemukan pas maghrib habis hujan sama Bapak Wahyu Trilaksono dia lagi duduk-duduk ngopi terus dia dengar suara kerik bingung penasaran dia ke sawah masih pakai sarung depan rumahnya ini kodok apaan ya mirip rakoporos eh rakoporos polipedates anakan polipedates kodok kodok pohon bergaris yang biasa tapi ada beda tapi enggak tahu bedanya apa bawa rekam suaranya bawa dia bawa ini dia teknisi museum dia bawa ke museum zoologi dan ternyata jenis baru makanya dinamakan kodok ngerik apa ciri romantis atau cirik salus trilaksonoy karena yang menemukan itu bapak wahyu trilaksono nah dan di tempat dia pertama menemukan sudah punah disana karena udah jadi perumahan ya jadi katak ini terancam punah enggak banyak yang tahu dan ya begitulah eh cukup genting jadi ini salah satu program fokus pesis kami untuk tahun ini sebetulnya dari tahun lalu ya kami udah mulai melakukan survei untuk mendapatkan pre-baseline data jadi semua informasi kompilasi informasi tentang ekologi penyebaran dan perilaku katak ini kami kompilasi dan ya mungkin beberapa bulan ke depan akan keluar sebuah publikasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang jenis ini dan meningkatkan kesadaran tentang jenis ini karena sudah terancam punah dan endemik dan ya kalau hilang yaudah baik-baik enggak ada lagi gitu nah itu yang wah sedih dan genting nah ini yang enggak terlalu genting kayaknya mau dibunuh-bunuhin semua juga enggak akan punah ini namanya sanca batik atau sanca kembang ular yang paling panjang di dunia dia tersebar di Asia Tenggara termasuk di Indonesia dan sanca batik ini kenapa saya bilang kayaknya kalau dibunuh-bunuhin dan kita mencoba untuk memunahkan dia enggak akan punah juga karena karena dia tuh sangat adaptif ini ular yang salah satu jenis yang paling umum ditemukan di Jakarta Jakarta yang penuh dengan beton dia hidup di mana digoreng-goreng digot makanya tikus kucing dan segala macem dan ya berkembang biak juga entah gimana caranya telurnya bisa menetas di tempat-tempat seperti itu ya dan sekali bertelur banyak dan anak-anaknya juga tahan banting tahan bacok bahkan dibacok-bacok dibanting-banting kan kami sering dapat dari damkar itu udah sebelum damkarnya datang udah dibanting-banting sama masyarakat ada yang udah dibacok-bacok luka segala macem ada yang mati ada yang hidup juga jadi ular ini benar-benar tahan banting dia tidak berbisa dia pelilit konstriktor dan ya dia cukup ya sering terlibat dalam konflik manusia dengan ular selama ini solusinya adalah translokasi memindahkan ular ya kan menangkep ular yang konflik dan dipindahkan ke tempat yang jauh apakah ini solusi yang benar ternyata belum ada penelitiannya ya kan di luar ada dengan jenis-jenis yang lain dan itu ternyata sangat buruk untuk kesejahteraan satwa dan ada beberapa kasus juga yang malah meningkatkan konflik jadi ini bukan solusi malah memperbesar masalahnya seperti itu nah jadi salah satu hal lain yang kami lakukan yang terkait penelitian itu untuk mengevaluasi program kami yang mitigasi konflik itu apakah sebetulnya ini programnya berguna atau malah merusak gitu kan nah kalau ternyata ini dampaknya negatif artinya kita harus ganti-ganti jadi ya sains konservasi itu dinamis kita harus sering-sering mengevaluasi dan harus sering-sering introspeksi diri ya untuk melihat efektivitas dari program yang dilaksanakan karena mungkin ya saat ini kita pikir ya masuk akal masalah ya pindahin biar nggak jadi masalah lagi tapi siapa tahu malah itu menjadi masalah yang lebih besar gitu nah jadi ya atau mungkin ya itu solusi yang tepat nah untuk menjawab pertanyaan itu ya kita menggunakan penelitian menggunakan data karena saya orang yang nggak jelas dan cuma tahu cara ngoceh-ngoceh dan tidak begitu paham tentang penelitian yang ribet-ribet maka dari itu saya meminta bantuan dari teman saya dan saya kaget juga dia bilang iya karena ini nggak dibayar nih orang ditelepon eh mau bantu nggak gini-gini-gini kerjanya gini-gini ribet lah pokoknya oh yaudah dan dia datang dulu kerja di komodo meneliti komodo sekarang kerja di sini ngurusin kodok dan ular nah namanya Bapak Umar Umar Fadli Kennedy kadang dipanggil Kenneth ya karena kita nggak ada cermin ya jadi ya dia menggunakan spion motor kalau lagi mau apa itu tarik-narik bulu hidung ya jadi ini koordinator penelitian kami Bapak Umar ya jadi ya kerjanya juga selain ngurusin penelitian dia juga ngurusin pakan kodok dan petugas kebersihan jadi pakan kodoknya tuh lalat kerjanya ya pokoknya paling jago lah dia kultur lalat sama kultur ini cleaning service yaitu isopot ya isopot apa kayak semacam krustase ya tapi tinggalnya di darat ya tinggal di daun-daun busuk dan lain sebagainya kerjanya makan ntar saya pikir kata-kata baiknya dulu fesis makan fesis dan mengurai fesis agar menjadi tanah seperti itu nah jadi kerjanya begitu dan ya random-random lah bersihin kandang itu kami rangkap semua jadi begitulah ini Bapak Umar oh hobi dia juga ngasih makan ikan tiap pagi ngasih makan ikan hari pagi begitu lah oke lalu nah kan loncat-loncat lagi kan tadi udah dari apa ciliwung herpetarium ke penelitian bla 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 segala macem ini kita kembali lagi ke herpetarium jadi salah satu fungsi utama herpetariumnya adalah sebagai pusat edukasi ya tempat pendidikan nah selain orang berkunjung dan datang dan belajar dan boleh bertanya-tanya dan lain sebagainya kita juga ada kelas untuk anak-anak di sekitar ini namanya Laskar Kepompong ya ada filosofi dibalik ini nah jadi itu yang di tengah itu om-om itu namanya Angga yang tadi itu yang dulunya pemuru sekarang jadi pak guru jadi itu dia teknisi macem-macem merangkap guru iya tukang mangkap ular iya benerin atap segala macem lah si Angga itu nah dulu tuh subuh-subuh gabut lagi ngobrol dan ya bernostalgia lah kami bercerita tentang masa kecil dan ya gak didukung sama orang tua ya kan tapi akhirnya ujung-ujungnya bisa juga berkarir di bidang konservasi satwa liar walaupun memang agak sulit ya secara finansial secara gaya hidup aduh tapi bikin bahagia gitu nah dan kita apa ya banyak yang ya kalau karena kami bandong gitu ya kan orang tua bilang jangan tapi bandel keke dan yaudah jadi tapi kalau yang nurut kayaknya yaudah mereka akan ngikutin ya apa maunya orang tua dan gak akan berani untuk ngikutin mimpi mereka jadi muncul lah ide ya kan ting subuh-subuh mata hari terbit warung buka warung buka saya langsung beli pensil warna sama buku gambar terus kan pasti ada tiap hari tuh ada bocah-bocah tuh di depan yang suka ganggu-gangguin saya panggil bocah-bocah dan yaudah dikumpulin suruh gambar-gambar gak ada struktur sama sekali gak ada modul dan gak ada apa-apa pokoknya yaudah kalian mau ngapain mau gambar oke mau belajar nulis oke bikin wayang macem-macem lah jadi ya itu namanya laskar kepompong karena kita gak tau nih anak-anak mimpinya apa kita gak tau nanti gedenya dia akan jadi apa dan mau jadi apa kayak kepompong kecuali ahli kupu-kupung mungkin bisa tau ini kepompong dari jenis apa gitu kan nah dan nanti ya kita gak udah jadi kupu-kupu apa gitu dan ya sama seperti anak-anak ini kita gak tau nanti dia akan jadi apa tapi ya intinya disini tuh di kita mencoba menginspirasi mereka untuk ikuti mimpi dan ya sekalian disuntik-suntikin pendidikan konservasi seperti itu oke jadi itu program pendidikan di herpetariumnya lalu ada kita keliling-keliling juga memberikan penyuluhan halala itu sebelum corona sekarang gak sekarang ya begini online jadi ya di herpetariumnya ya nah terus karena semuanya berantakan dan saya gak ngerti tentang pendidikan jadi saya ya mirip-mirip lah kayak Bapak Umar ya manggil temen beliau dari dulunya kerja di PP Stasi Koki di Sulawesi Utara terus entah kenapa bersedia untuk pindah kesini namanya Windy Liani Bukit dia ini orang Merajalela cukup jauh lahir di Medan terus pergi nyasar ke Sulawesi terus nyasar lagi ke Jawa tapi ya ya begitulah jadi banyak pengalaman beliau sekarang sebagai koordinator pendidikan dan ya dengan adanya dia jadi makin terstruktur lah modul-modulnya cara mengevaluasi jadi program pendidikan pun harus dievaluasi apakah program edukasi ini memberikan manfaat apakah berguna atau tidak ada perubahan atau bahkan perubahan negatif jadi kita harus tahu itu supaya bisa berkembang lebih baik ke depannya gitu nah dan salah satu hal yang bikin saya gemes juga itu konservasi banyak yang hanya fokus di binatangnya saja sedangkan konservasi itu harus melibatkan masyarakat karena ya mau gak mau orang tua ada gitu orang tua ada dimana-mana dan hidup pendampingan dengan satwa jadi gak bisa kita hanya fokus di binatang saja ya kan kita harus fokus ke masyarakat juga jadi makanya edukasi pendidikan itu satu bagian yang penting dalam IHF ini jadi itu nanti penelitian pendidikan manajemen satwa itu semua berjalan berdampingan jadi semua program itu saling berkaitan ya karena corona jadi ya kami memfokuskan sedikit di medsos ya di Ciliwong Herpetarium itu lebih tujuannya untuk pendidikan meningkat racing awareness saat ini karena timnya masih kecil belum bisa membuat apa konten yang banyak tapi harapannya sih sebelum akhir tahun udah mulai lebih rutin dan lebih banyak postingnya jadi ya silahkan di follow kalau tertarik ini nanti ada update-update tentang apa yang kami lakukan dan lain sebagainya dan informasi tentang reptil ampibi juga nah yang mengelola tim medsos itu namanya Novita beliau adalah guru di Jakarta dan ya di luar jam kerjanya dia menyempatkan waktu untuk mengelola medsos jadi kalau kalau ada yang nanya-nanya ke IG-nya Ciliung Herpetarium nanti akan dibalas sama Novita dan juga beliau handle merchandise sama saya sih saya tuh bagian ngirim-ngirimnya aja jadi kalau dia kasih nih tolong kirim ini ini oke saya packing tapi untuk mengelola ini Shopee dan lain sebagainya jadi cukup salut lah karena kalau saya ngelola pasti berantakan sekali oke loncat-loncat lagi kita ke Herpetarium lagi Herpetarium memiliki tiga fungsi utama yang pertama itu mendidikan saya tidak tahu kenapa saya menggunakan gambar ini karena oh mungkin karena stok foto anak-anak atau orang-orang lagi melihat kandang dan lalala itu sudah habis atau hilang saya lupa naruh dimana jadi saya taruh foto kura-kura aja tapi ya kura-kura ini punya sebuah nilai edukasi seperti saya ceritakan tadi tentang kebun binatang dan kurangnya nilai edukasi kenapa kita pilih kura-kura ini ini namanya kura-kura pipi putih dia asli pulau Jawa kura-kura air tawar yang kurang lebih dalam setahun hanya bertelur dua butir jadi dia sangat terancam oleh saingan dari jenis lain seperti kura-kura Brazil yang sering dijual di pinggir jalan atau di pet shop yang ijo-ijo ninja turtle itu yang aslinya dari Amerika Utara jadi gak tahu kenapa namanya kura-kura Brazil karena dia bukan dari Brazil nah tapi karena dia berkembang biak dengan sangat pesat dia banyak dibudidaya di sini dan menjadi hewan peliharaan yang umum ketika orang bosan dilepas liarkan ke sungai ya kan dan dia berkembang biak dan menjadi saingan jenis invasif untuk ya biota lokal salah satunya jenis ini nah jadi pada kandang kura-kura pipi putih itu kami jelaskan ceritakan tentang jenis invasif dengan menggunakan ninja turtle sebagai contohnya oke itu edukasi jadi setiap kandang setiap binatang ada alasannya kenapa dia di situ ada nilai pendidikannya nah lalu selain pendidikan juga ada penyelamatan bukan penyelamatan kita sebagai herpetariumnya itu sebagai oh ya maaf ya kalau ada yang kurang nyaman melihat gambar ini sebagai tempat penampungan sementara untuk satwa yang konflik jadi ini namanya Frankenstein dia adalah sekorular sanca batik yang datang awal 2020 dengan luka bacokan yang cukup banyak dan entah kenapa ini ular masih hidup ya kan tapi ya ujung-ujungnya mati juga sih tapi setidaknya kita mencoba ini operasi paling panjang di herpetarium jadi ada dokter dokter hewannya dua lagi dokter hewannya dua asistennya banyak dan itu operasi sekitar empat atau lima jam habis itu kita makan makan durian jadi ya tapi saya berapa minggu kemudian Frankenstein meninggal dunia tapi ya setidaknya kita mencoba jadi tempat penampungan sementara untuk satwa konflik sebelum dilepasliarkan itu kalau dia sakit ya kita rawat dulu sebelum dilepaskan atau lagi nggak sempat ngelepasin ya taruh aja dulu di kandang nanti kita lepaskan jadi itu fungsi kedua tempat penampungan sementara lalu yang ketiga sebagai tempat penelitian penelitian ekologi penelitian perilaku dan manajemen eksitu nah ini namanya Harnum Nurazisah atau Nurazisah saya sering salah pengejaan agak sulit tapi ya itu Harnum itu koordinat bukan koordinat manager koleksi jadi tanggung jawabnya ya itu semua binatang-binatang yang tadi itu itu tanggung jawab si Harnum untuk keeping records untuk memastikan animal welfare yang bagus membuat program apa protokol sekarang dia lagi nguli sama Angga jadi renovasi ya karantina kami lagi di renovasi jadi ya beliau jadi mandor sekarang jadi ya gitu lah tim IHF itu banyak merangkap-rangkap jadi ini jadi tukang lulusan kehutanan terus jadinya tukang tapi dia sangat terstruktur dan sangat ini ya rapih kerjanya jadi ya lumayan lah nanti akan ada update-update hasil karya Harnum di ruang karantina yang baru jadi untuk sementara ya binatang-binatangnya di kantor dulu dia ngungsi dulu nih ada ular kobra disini king kobranya disini dibawanya piton dan di belakang saya tuh ada box-box lainnya jadi ya begitulah nah ini dia lagi ngeliatin kecebong jadi selain ngeliatin kecebong ya kerjaan dia begitu selain Harnum tim utama yang ngurusin satwa itu ada mama ular yang kerjanya ya macem-macem lah jadi mama buat ular dan juga buat orang-orangnya jadi mama ular itu ground skipper kami kerjanya buang sampah masak-masak apalagi ya kadang bantu bersih-bersih ngurusin ular nyari cicak nyari cacing sama ya bantu-bantu random juga gitu sama ada angga ya gitu teknisi sembarang nangkep ular bisa benerin atep kemarin atep kami bocor lagi duduk sini tes ih ada air tes aduh untung angga belum pulang terus ya dibenerin juga kemarin tuh atepnya jadi begitulah multifungsi harus bisa beradaptasi kayak kecoa kayak tikus kayak sanca batik ya oke nah jadi ya timnya saling merangkap dan kami mencoba untuk mengarah ke science based husbandry jadi pemeliharaan itu berbasis science bukan berbasis ini ular yaudah kita masukin aquarium aja lihat aja hidup apa enggak tapi kita pelajari dulu ekologi dari binatang ini apa yang dia butuhkan kita pikirkan dulu kenapa kita butuh memelihara ini apa fungsi konservasinya apa scientific value dari kita memelihara binatang disini membuat collection plan dan membuat desain kandang dari segi animal welfare efisiensi dan scientific value jadi kita coba menerapkan itu dan sering ada kita coba mengadakan pelatihan rutin dan diskusi antara seluruh tim karena saat ini karena timnya kecil ya mau enggak mau yang edukasi ground skipper semua juga ikut-ikutan jadi jadi teknisi satwa jadi kami ganti-gantian saya hari apa ya aduh lusa saya harus bersih-bersih kandang tapi ya begitulah jadi kita saling bantu dan juga untuk bidang edukasi penelitian itu ya dibantu juga sama manajer koleksi teknisi bla 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 jadinya seperti itulah dongeng-dongeng saya tapi sebelum ditutup saya mau berkenalan memperkenalkan dulu beberapa makhluk-makhluk yang lucu ya jadi Indonesia tuh cukup istimewa ya memiliki banyak makhluk-makhluk yang menarik makanya saya betah gitu di herpet of fauna karena aneh-aneh aja ada-ada terus gitu nah ini namanya barborola kalimantanensis kodok satu-satunya kodok yang tidak punya paru-paru jadi dia bernafas dengan kulit atau mungkin ada insang eh Umar ada insangnya gak sih barborola oh iya hanya dengan kulit nah jadi dia hidup di sungai-sungai beraliran deras di kalimantan dan dia hanya ditemukan di kalimantan gak ada di tempat lain nah lalu di kalimantan juga ada yang namanya lantan otos kalimantan borneo yang sis ini kalimantan borneo sama aja nah ini adalah disebutnya biawak kalimantan tapi bukan biawak bok biaya familinya sendiri aneh lah pokoknya itu kadal ini kayak buaya tapi bukan gitu kayak ya kartun lah gitu ya jadi itu dia terancam punah juga kalau yang tadi kritiknya yang danger yang ini kalau gak yang danger kritiknya lah begitulah dan ini jenis yang dilindungi di Indonesia lalu di Jawa kita punya niktisalus margaritiver kodok mutiara eh gila keren gitu saya setiap melihat kodok ini wah aja gitu aneh kodoknya warna merah gitu jadi ya menakjubkan aja dan dia endemik Jawa hanya ditemukan di Jawa di pegunungan lalu disini ya kalau ini dari pulau Komodo ya kalau di Komodo ada tentunya Biawak Komodo dan saya yakin semuanya tau lah yang namanya Biawak Komodo itu apa jadi gak saya sertakan gambarnya ya pokoknya Biawak tapi gak ada totalnya terus gede itu Biawak Komodo spesial tapi gak spesial spesial amat lah terlalu artis tapi di pulau Komodo selain Biawak Komodo ada ini ular yang berwarna biru ular viper ya warnanya biru Trimeresurus Insularis jadi ya aneh aja gitu gila yang punya ular biru kayaknya Indonesia aja gitu jadi ya cukup menarik binatang-binatang istimewa ini adalah kura-kura leher ular rote dia sudah punah di alam jadi hanya ada di penangkaran karena habitatnya yang rusak dan terlalu banyak diburu untuk hewan peliharaan jadi ini endemik rote rote itu pulau kecil di timur sana dan ya begitu hanya ada di pulau itu dan sekarang sudah punah jadi sayang sangat disayangkan dan saya harap nanti si labi-labi bintang itu gak akan jadi kayak gitu karena kalau dia punah di alam dia akan punah beneran karena gak ada yang piara dan gak ada yang captive breeding dia seperti itu oke kalau kita ke Papua kita ada sanca bulan ini hanya di pegunungan di Ygeo lalu juga ada sanca bibir putih leopiton albertisi lalu ada biawak yang bukan warna hitam atau coklat warna hijau dan di pohon varanus prasinus ya jadi ya itulah beberapa makhluk-makhluk kata yang menarik dan dongeng-dongeng dari saya ini partners and sponsors rekan-rekan dan sponsor kami lalu ada contact details juga jadi kalau mau difoto dan ya follow-follow email atau apa instagram silahkan ya di media sosial nanti akan ada update-update kalau cilong herpetarium lebih ke arah racing awareness kalau yang herpet of fauna id itu lebih ke update tentang kegiatan yayasan oke sekian dari saya terima kasih terima kasih sharingnya sangat menarik dan sangat lengkap banyak hal yang belum pernah kita lihat dan kita dengar juga sebelumnya dan yang paling menarik buat saya adalah kisah hidupnya Mas Natan yang dari hobi kesukaan tapi bisa jadi profesi menurut saya itu sangat hebat dan termasuk yang langka kalau di Indonesia silahkan kita masih punya kesempatan diskusi maksim pertanyaan maksimal setengah jam lagi mungkin kalau ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya silahkan saya ingin bertanya oh iya silahkan ya permisi sebelumnya saya minta maaf ke Pak Natan saya ingin bertanya mengenai organisasi ini kan sebelumnya jadi disini organisasi yang Bapak buat ini kan termasuk dari organisasi non-pemerintah ya Pak nah apakah dari pemerintah setempat memberikan bantuan atau memberikan fasilitas khusus seperti pembiayaan atau bagaimana yang diberikan oleh pemerintah apakah hanya segerat pembiayaan itu dihasilkan dari sponsor atau dari pihak-pihak yang bekerjasama dengan organisasi tersebut apakah ada pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap organisasi yang Bapak buat ini apakah pertanyaan saya cukup jelas Pak ya jelas oke lalu saya ada request ya tolong jangan jangan panggil saya Pak kayaknya kita kurang lebih seumuran tapi ya gitu lah pemerintah saat ini mungkin karena saya grabak gerupuk dan agak males ngobrol berbirokrasi itu saya kurang jago ya jadi ya mungkin kesalahan saya juga kenapa kami nggak ada dukungan dari pemerintah tapi saat ini sekretaris bendahara dan koordinator pendidikan sedang berkomunikasi dengan apa ya dinas lingkungan hidup untuk ini yang pertama untuk masalah sampah di kampung ini lalu juga ke kelurahan atau desa mungkin kayaknya untuk pendidikan konservasi tapi jadi itu sedang dalam proses dan ya mudah-mudahan akan adalah dukungan dari pemerintah sedikit tapi untuk saat ini belum belum ada terima kasih silahkan untuk yang lainnya yang ingin menyampaikan pertanyaannya pemisi ibu saya boleh boleh silahkan oh ya ini sekedar seperti tanya tanya lebih ke ular aja jadi biasanya kan kalau warga warga ini dapat nemu ular langsung dibunuh dan dibakar nah biasanya kak Natan Rusli ini kalau peliharaan ularnya itu mati itu dikubur atau dibakar seperti itu cukup sederhana terima kasih manajemen satu yang sudah mati itu ada banyak cara ya jadi itu tergantung ular itu oke kalau ukurannya besar kita tidak tahu penyebab kematiannya biasanya di nekropsi di nekropsi dan kalau udah tahu yaudah dibuang dibuang itu dengan dibakar dibakar lalu dikubur jadi kita gali lubang bakar dulu terus ditutup lubangnya nah kalau yang besar yang segini-segini kalau di bawah dua meter atau di bawah semeter lah semeteran lah yang segini-segini kalau kita tidak butuh lagi ya dibakar dan dikubur atau dikubur saja kalau kita wah ini mungkin digunakan untuk pendidikan atau untuk penelitian itu diawetkan itu urusan Bapak Umar lagi tuh pokoknya pengawetan spesimen mati dan lala-lala itu karena saya paling males sama formalin bau ya seperti itu oke terima kasih yang lainnya ada lagi saya yang bertanya Kak oh iya silahkan gantian ya siapa dulu ini Bu ini siapa Hilaria ayah boleh Hilaria dulu saya ingin bertanya bagaimana ya pendapat kakak itu mengenai tindakan masyarakat yang kalau bertemu ular itu kan biasanya langsung di dulu terus tindakan yang baik kalau misalnya bertemu ular itu seperti apa kayak gitu terima kasih oke ya pendapat saya sebagai seorang yang suka ular ya kasihan tapi itu manusiawi kok karena secara evolusi ya manusia itu memang sudah ya dari sononya emang takut sama ular makanya kalau gak takut sama ular itu aneh ya kan tapi memang wajar karena ya ular itu ada yang berbisa dan bisa mematikan ya kan tapi kalau kita paham cara menanganinya cara mengidentifikasi mana yang berbahaya mana yang tidak nah itu ya bisa disiasati gitu tapi ya itu manusiawi kok itu normal jadi ya ya kalau saya pribadi ya sebaiknya jangan tapi ya kalau itu dilakukan ya hak masing-masing lalu kalau ini saya sedikit promo-promo juga ya kalau ada yang mau tahu lebih banyak tentang harus ngapain sih kalau ketemu ular itu ada buku gratis di website kami di resources itu ular di sekitar kita Pulau Jawa itu ditujukan untuk masyarakat umum jadi bukan identifikasi sampai ngitung sisik segala macem tapi lebih ke pengetahuan umum tentang ular itu saya nulisnya kebetulan sama teman dari Jogja juga namanya Chandra Puspitarini dia dari UGM dulu sempat kerja di sini sebentar terus balik lagi dia ke Jogja sekarang tapi kayaknya ya sekarang kerjanya jualan buku dan ya cukup aktif lah di herpet-herpetan lah di Jogja gitu ya baik terima kasih silahkan Surya oh ya ini saya baca yang di chat ya itu pertanyaan dari Surya bagaimana caranya mengetahui ular berbisa atau tidak itu tidak ada ciri-ciri khususnya selain ya dia punya taring jadi kalau yang tidak berbisa punya gigi kalau yang berbisa punya gigi dan taring nah tapi kan gak mungkin kalau kita gak tahu berbisa apa enggak kita lihat dulu giginya gitu kan nah itu kan berpotensi sangat berbahaya gitu jadi cara yang paling aman yaitu mengenal jenis-jenis ular yang ada di sekitar terutama kalau udah tahu jenis ular berbisa yang ada di Jawa itu apa saja nah kalau selain itu ya bisa dianggap tidak berbisa gitu tapi lebih baik ya mengenal kelompok-kelompoknya lah famili-famili ularnya gitu gak usah sampai spesies jadi itu sih cara satu-satunya cara gitu karena tidak ada ciri-ciri khusus yang membedakan bentuk kepala ada yang bulat ada yang segitiga bentuk ekor bentuk sisik itu yang berbisa tidak berbisa banyak overlapnya jadi gak ada ciri-ciri khusus gitu untuk selain tarinya ini berbisa ini tidak lalu apa yang harus dilakukan ketika digigit ular yang berbisa atau dililit ular oke gigit ular berbisa itu yang pertama jangan disayat jangan dihisap jangan diikat jangan pakai batu ajaib dan jangan pakai apa ya bumbu-bumbu gak jelas karena itu secara ilmiah terbukti tidak efektif lalu kalau mengikuti guideline WHO itu seharusnya diimobilisasi artinya dibuat tidak bergerak seperti misalnya digigit di tangan kita kasih kayu di sini dan kita balut pakai kain atau apa ya dan seperti tangan patah di sling begitu di kaki juga sama kasih kayu biar gak bergerak nah itu meminimalisir pergerakan dan memperlambat aliran si bisa keliling tubuh seperti itu kalau dililit ular ya harus ada temen yang bantu buka jadi kalau menangani ular besar piton itu jangan pernah sendirian itu harus minimal berdua atau bertiga karena kalau kelilit ya sangat berbahaya gitu gak bisa sendiri ya itu saja oke terima kasih penjelasannya ada lagi yang ingin bertanya oh ini ada nama saya malah oke malah saya mau bertanya dalam organisasi apa saja yang dilakukan secara rutin setiap harinya jika tidak ada kegiatan lapangan oke saya ceritakan ya hari ini saya ngetik-ngetik si mama ular itu kerjanya bersih-bersih nyari cacing masak-masak dan lain sebagainya Angga sama Harnum lagi menjadi kuli membangun karantina yang baru Umar lagi di depan laptop membuat proposal supaya kita dapat pendanaan untuk survei kodok Windy sekalian S2 jadi kadang dia kuliah kadang dia membuat modul jadi berapa minggu ini dia lagi membuat modul pendidikan konservasi untuk yang jadi ya begitu-begitulah random-random dan kami bergantian untuk perawatan binatang pembersihan kandang pemberian pakan dan lain sebagainya jadi ya ada-ada aja ya kebanyakan sih di depan laptop mengurusin media sosial bales-bales email nulis-nulis dan lain sebagainya oke ada yang dari Benedikta ingin bertanya mengenai bagaimana cara dan contoh memelihara secaya saintis yang Herpetofauna terapkan oke ada dua poin utama dalam memelihara ini di luar tujuannya jadi tujuannya ya suka-suka memelihara untuk kesenangan pribadi ya boleh-boleh aja itu sah-sah aja itu termasuk pemanfaatan sumber daya alam asal itu dilakukan dengan sustainable nah jadi saya tidak akan ke arah situ tapi bukan ke arah tujuannya tapi cara ya karena itu pertanyaannya cara memelihara oke ada dua prinsip dasar yang kami gunakan yang pertama tuh animal welfare dan kedua tuh SSR animal welfare atau kesejahteraan satwa itu standarnya ada lima poin penting yang pertama bebas dari rasa lapar dan haus jadi kita harus selalu menyediakan tempat air memberi air dan pakan yang cukup dan sesuai gitu untuk si satwanya nah yang kedua bebas dari rasa tidak nyaman kita harus memberikan tempat lingkungan yang nyaman air kalau ular ya di darat kecuali dia ular air dan tempat beristirahat yang sesuai supaya dia nyaman ketiga bebas dari rasa sakit penyakit dan cedera jadi ularnya jangan digebukin jangan disiksa dan kita menerapkan khas bendri pemeliharaan yang baik itu untuk mencegah penyakit dan kalau memang terjadi penyakit atau cedera ya diberikan penanganan mendis yang segera keempat bebas untuk mengekspresikan perilaku alami nah jadi kita harus memberikan enrichment yang cukup memberikan ruang yang cukup untuk dia mengekspresikan perilaku alami dia kelima bebas dari rasa takut dan stres bukan cuman manusia yang punya bisa merasakan tekanan mental ya datang juga mental health dia bisa setelah kita berada kita ketok-ketok terus kandangnya dia akan stres merasa terancam dan begini-begini terus dan itu kan tidak baik itu penyiksaan melanggar etika animal welfare itu yang pertama kesejahteraan satwa kita harus pastikan itu bisa kita penuhi dulu lima kebebasan itu nah lalu itu kan abstrak sekali kan lima kebebasan itu nah makanya kita terapkan juga SSR species specific requirements jadi kebutuhan setiap species itu berbeda ya jadi harus spesifik sama jenis nya itu jadi kalau kita mau melihara kodok-budok misalnya sama kita kita miara kura-kura pipi putih kita miara ular kobra kita miara ular ular pucuk itu berbeda semua caranya karena beda species nah jadi pertama yang harus diketahui itu ekologinya terlebih dahulu dia tinggal dimana dia makan apa perilaku alaminya apa dia minum tuh gimana caranya dia aktif pada siang atau malam hari apakah dia jenis yang aktif apakah dia jenis yang pendiam kita harus tahu itu dia bisa seberapa besar nah ketika kita tahu itu baru kita bisa mengukur ya kan lima kebebasan itu apakah kita bisa menerapkan five freedom itu jadi ya itu sih dasarnya ketika kita udah tahu requirement dari setiap jenis dan yaudah kita coba lihat lima poin itu kalau bisa diterapkan yaudah disin kandang bikin kandang siapkan semua yang dibutuhkan baru cari binatangnya seperti itu oke masih ada lagi yang ingin ditanyakan saya bu oh iya silahkan dita saya ingin bertanya apa saja visi dan misi dari yayasan Habit of Habit of Forna Indonesia ini oke sebentar ya saya buka website dulu karena saya orangnya berantakan dan berapa dan untuk membuat visi dan misi yang tertulis dan rapi terstruktur mencak semuanya dengan kata-kata yang baik itu membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain jadi saya tidak hafal oke misinya adalah konservasi amphibia dan reptil di Indonesia melalui metode inovatif berbasis sains berbasis ilmu ketahuan nah jadi kami mencoba untuk mencapai ini melalui membuat jaringan individu dan organisasi yang berkontribusi terhadap konservasi herbatofauna di Indonesia me implementasi proyek konservasi program konservasi yang berbasis science in situ maupun eksitu dan berkolaborasi dengan mitra-mitra eksternal seperti itu ya itu sih visinya kayaknya ada di ADRT-nya tapi ya begitu lah mohon maaf saya belum bisa menjawab dengan baik yang itu baik kak terima kasih terima kasih ada satu lagi pertanyaan dari Veronica resti bagaimana tanggapan kakak mengenai masyarakat yang memburu ular untuk dikonsumsi dan jenis ular apa saja yang boleh dikonsumsi terima kasih oke memburu ular kalau itu sustainable ya silakan aja gitu nah untuk mengetahui apakah itu sustainable berkelangsungan apa enggak itu bagaimana prinsip konservasi begini ya kita memanfaatkan sumber daya alam tapi jangan sampai habis kenapa biar bisa dimanfaatkan terus ya karena kalau habis menangkap apaan gitu jadi jawabannya adalah semua silakan gitu tapi kalau yang kecil-kecil begini kayaknya kurang enak deh dikonsumsi gak ada dagingnya tapi ya silakan lah yang penting kita tahu itu sustainable apa enggak cara taunya itu pertama kita harus melakukan survei estimasi populasi di alam nah saya enggak akan menceritakan metodenya tapi ada metode market capture itu yang paling umum silakan googling untuk cari tahu sendiri biasa belajar pakai beras kalau enggak pakai kacang sama speedol lalu kalau kita sudah ada estimasi populasi di suatu wilayah kita coba untuk lihat berapa yang boleh kita tangkap kita harus tahu dulu ekologinya growth rate reproduksi biologi reproduksinya dari situ kan bisa diestimasi kira-kira dalam setahun dia akan ada berapa yang tumbuh dewasa supaya populasinya stabil kita bisa mengambil berapa tanpa merusak populasi atau menggunakan populasi itu nah dari situlah kalau sudah ada angka itu yaudah kita tahu ini angka segini nih sustainable kita ambil silakan ambil dan makan dan bunuh dan lain sebagainya manfaatkan seperti itu ada ini yang dari Christo Ray ya saya jawab sekalian selama memelihara ular yang dipelihara pasti terjadi pergantian kulit ada apakah ada perenanganan khusus terhadap ular yang sedang berganti kulit ya ada jadi ular ganti kulit kalau di alam nah ini kembali lagi ke Animal Welfare dan SSR dengan dasar itu kita tahu bahwa oke saya ambil contoh yang umum ya koeloknatus atau petias atau ini dah kobra ular kobra najas putatrix nah kobra itu kalau di alam dia kalau lagi mau ganti kulit dia biasa berada di dekat air di lubang-lubang yang lembab ya nah jadi kita harus menyediakan itu di dalam kandang nah jadi di kandang kita menyediakan yang namanya gradien ada gradien suhu jadi ada tempat yang lebih hangat ada yang lebih dingin kita menggunakan lampu lampunya di ujung kanan misalnya ya di kirinya gak ada lampu ya lebih adem di kiri gitu lebih gelap di kiri jadi ada gradien suhu ada gradien kelembapan ada gradien apa cahaya karena ada tempat terang ada tempat gelap lalu ada gradien kelembapan juga gitu jadi ada satu bagian yang di kasih lumut di kasih mos kasih tempat air buat dia berendam jadi ada gradien kelembapan ada tempat yang kering kalau dia mau berjemur lalu ada juga gradien UV untuk jenis-jenis yang butuh lampu ultraviolet ya kita harus sediakan itu dan dia bisa milih ketika dia mau dekat dengan lampu jauh dari lampu atau tidak mau terkena lampu sama sekali mungkin pertanyaan dari mahasiswanya harus saya tutup dulu nanti kalau mungkin untuk tahu lebih lanjut nanti bisa follow instagramnya saya lihat juga ada apa ya sana juga sering ada talk show talk show begitu ya untuk jadi bisa mungkin kalau mau mendapat informasi bisa nanti ikut kalau ada talk show atau acara atau kegiatan apa terima kasih rekan-rekan mahasiswa untuk antusiasmenya mungkin Bu Ratna ada yang ingin disampaikan tidak mungkin terakhir dari yang ingin saya tanyakan ke mas Natanya saya lihat dari yang saya dengar penelitiannya itu menarik macam-macam dan menjangkau berbagai aspek itu apakah bisa kalau penelitiannya itu mahasiswa ikut atau pernah ada mahasiswa yang ikut dalam penelitian di yayasan herpet atau fauna saat ini untuk penelitian di yayasan belum tapi kayaknya ke depan akan bisa dibuka untuk magang atau penelitian skripsi karena baru baru-baru ini mulai agak terstruktur gitu penelitiannya tapi dulu pernah ada herpetariumnya digunakan sebagai tempat ngambil sampel tempat penelitian dulu ada yang tentang VSS Ular dari IPB gitu untuk enggak tahu saya lupa tapi ya dia melakukan penelitian oh ya ya itu mungkin kalau ada rekan-rekan mahasiswa yang tertarik dengan penelitian mungkin juga bisa nanti ya ngobrol-ngobrol lah cari-cari informasi kalau tertarik oke terima kasih Mas Atan juga untuk penjelasannya hari ini sangat menarik informasinya juga sangat bermanfaat untuk kami semua di sini semoga ceritanya bisa menginspirasi rekan-rekan mahasiswa yang masih muda jadi untuk mungkin bisa membantu untuk menentukan jalan hidupnya menemukan jati dirinya oke kalau tidak ada lagi saya akhiri pertemuan hari ini terima kasih banyak atas partisipasinya terima kasih atas antusiasmenya terima kasih juga untuk Mas Atan atas waktunya dan atas segala ilmu yang sudah diberikan selamat pagi kita berikan tepuk tangan untuk Mas Atan selamat pagi semuanya selamat melanjutkan aktivitas saya akhiri meetingnya selamat pagi Bu selamat pagi Bu terima kasih Bu selamat pagi Bu selamat pagi Bu selamat pagi Bu selamat pagi Bu